Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dimas. Dan teman saya, disini kita akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Kita disini untuk memenuhi tugas pengelolaan citra atau image processing, kita disini akan membuat pemrograman. Dan kita disini menggunakan piton. Karena kebetulan yang dikuasai itu adalah piton. Nah, kita masuk saja ke pemrogramannya akan dijelaskan oleh saudara Rudiana. Silahkan. Oke, jadi pemrograman yang kita buat pada tugas pengelolaan citra, sesuai namanya, disini saya menerapkan kedua perset, gimana ray tracing yang ada pada orang-orang yang berkikur di UPA ini juga. Dimana ray tracing itu berjalan adanya pembiasaan suatu cahaya kepada objek. Nah, disini juga saya menerapkan sedikit perset tersebut pada dua tempat. Seperti yang tadi dijelaskan, Bapak kami menggunakan bahasa pemrograman Python untuk menjalankan pemrograman ini dibutuhkan pembiasaan yang harus di install yaitu di law dan nanti. Nah, seperti yang saya tahu, saya akan menjalankan ilustrasi gambar yang pertama. Nah, ilustrasi gambar yang pertama, saya akan terlihat. Nah, pada ilustrasi ini, gambar belum diberi cahaya atau biasa dari pembiasaan cahaya pada objek sehingga hanya terlihat di dalam putih ini saja. Sedangkan pada pemrogramannya atau penginiannya, di sini ditetapkan bahan dan objek. Ada dua bola. Ada dua bola. Nah, yang nantinya di sini bolanya ada yang enas, ada yang metal. Nah, lalu ada lampanya. Nah, jadi sebelum diproses, objek pemilik ini itu hanya di dalam putih. Sedangkan untuk memprosesnya agar dapat diberikan sentuhan cahaya sehingga menghasilkan warna-warna yang sudah kita skripskan di sini. Kita hanya perlu menghapus bagian ini. Kita tidak panas. Lalu, hapus bagian ini untuk menghasilkannya. Sama kita coba. Ini nanti sebelum di-render. Nah, di sini terlihat perbedaan di mana dua objek, apa, tiga objek. Yang pertama, dua bola yang berwarna mental lalu emas sama lantai. Nah, sedangkan pada program apa? Kodingan ada beberapa gambar yang kita makan hanya meng-projek saja. Di sini ada laki-laki pendung. Nah, di laki-laki pendung itu pemiliknya di sini. Jadi, pendung di-render itu hanya di dalam putih. Nah, konsep kreditasi itu hampir mirip-mirip seperti ini. Jadi, di mana ada suatu cahaya, apa, matahari, ada matahari yang di- di-implementasikan ke dalamnya sehingga warna-warna yang ada di sini, ada yang warna-warna di objek itu tersamburkan. Ini terlihat di mulai juga ada celor canturnya terlihat di sini-diri-diri. Nah, mungkin seperti itu konsep awal program yang kami buat. Pempatan dari program ini ada contoh lain, cuma konsepnya sama. Nah, misalkan kita gambar kedua. kita jalankan yang gara-gara kedua. Nah, ada tiga objek bola, lalu satu lantai. Nah, di sini ini ada tiga objek juru, bola hijau, dan merah, lalu ada lantai. Nah, protektornya, sama di sini merawan, kalau tidak, yang ini memang merawan. Nah, untuk memperlihatkan hasilnya juga, sama, hanya memalukan sebagian ini, lalu menampilkan yang ini. Terus simpan, lalu lihat. terlihat seperti sama seperti tadi. Oh, iya, untuk background-nya, tadi kan di sini yang bernawan, background yang bernawan. ini yang kedua, itu hanya seperti terlihat berbenaran, berapa, ketika di-lender. Jadi, cahaya-cahaya yang terlihat itu, yang hitam ini, kawan, terkanturkan ke dalamnya juga. Lanjut, kita ke gambar yang ketiga. Yang ketiga, yang ketiga itu hanya ada dua objek. Yang pertama ini, semua balok, atau kubus, lalu lantai. Nah, pada penurangan-nya juga, atau pada penurangan-nya juga, dikaitkan ada satu ilai, lalu kacau kacau kacau. Nah, untuk melihat vaksinitas sama, lalu lantai-lantai juga, lantai juga, lantai juga. Lantai-lantai juga. Lantai. Sekali yang lagi, lantai-lantai juga, lantai-lantai juga. Nah, ini, lantai-lantai juga, lantai-lantai juga. Lantai-lantai juga. Nah, untuk ekor-lantai, Kemudian kita ke terakhir keempat Kemudian keempat, kita ada sebuah objek gelombung Yang ini, bulat air yang ini gelombung Nah, disini ada gelombung Selalu ditambah keempat, keempat 4 Jadi, untuk yang gambar keempat itu, komputer ini ditambahkan hanya satu gelombung Dan satu gambar rawat Nah, gambar rawatnya itu seperti ini Nah, seperti ini Jadi, di bagian ini itu ada ditambahkan objek gelombung Nah, kita lihat hasilnya Nah, jadi seperti ini Oh ya, ini ada penambahan Dan proses gluing pada rawatnya Jadi, terlihat di dalam sebuah gelombung ini Rawatnya juga terlihat untuk gambar utamanya Menurut-menurut Nah, mungkin dari kami Jujur saja Pertalapan konsep Rai-Rai-Rai-Rai-Rai ini yang ada Fitur pada semua Diterapkan di dunia Diterapkan pada pengolahan Oke, teman-teman semuanya Jadi, itulah ya Bentuk sederhana dari Ray Tracing ya Bapak Rudi Dan Ray Tracing ini Ada di PGA Card juga ya Ada di RTX ya Di NVIDIA Salah satu fiturnya Oke, teman-teman Jadi, itulah Hasil presentasi dari kelompok kami Mohon maaf bila ada kesalahan Dan jika ada pertanyaan Silahkan kalian komen di bawah Dan untuk Sortsnya nanti Bisa kita upload juga Request saja Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih